Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. UMNO malam ini memutuskan untuk menarik balik sokongan mereka kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin serta Merta. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan itu dibuat Majelis Tertinggi UMNO berpandukan tujuh kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional PN sebelum ini. Justru kata Ahmad Zahid, UMNO mendesak agar Muhyiddin berundur secara terhormat bagi membolehkan seorang Perdana Menteri baru dilantik untuk satu tempo yang terhad. Tempo Perdana Menteri yang baru akan hanya memfokuskan usaha membantu kebajikan rakyat sepanjang pandemik menangani COVID-19 dengan pendekatan inklusif dan memastikan proses vaksinasi dan imunisasi dapat disegerakan. Setelah berjaya mencapai tahap imunisasi kelompok, Perdana Menteri baru mestilah segera menasihati yang dipertuan agung bagi menyerahkan kembali mandat kepada rakyat untuk diadakan pilihan raya umum ke-15. Ini penting bagi membolehkan sebuah kerajaan yang benar-benar stabil dan memperolehi mandat majoriti rakyat diwujudkan sebagaimana terhasrat dalam titah yang dipetuan agung, katanya selepas mesurat MT Amno di Ibu Negara malam ini. Antara kegagalan kerajaan PN menurut Zahid termasuk gagal menangani pandemik COVID-19, menyalahgunakan darurat, gagal mempertahankan sistem demokrasi berparlimen, gagal mengurus kestabilan politik dan ekonomi, serta memperkotak katikan titah agung. Keputusan itu dibuat kurang 12 jam setelah Muhyiddin mengumumkan pelantikan naib Presiden Amno, Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalannya, manakala Hishamuddin Husin dilantik sebagai Menteri Kanan. Dalam pada itu, Ahmad Zahid berkata, mesurat MT Malam ini juga mempertegaskan pendirian untuk tidak menyokong sebarang usaha mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ataupun kerajaan yang ditunjangi oleh DAP dan PH. Pendirian itu katanya diambil sebagaimana yang telah diputuskan pada Perimpunan Agung Amno yang lalu. Perimpunan Agung Amno pada maj lalu memberikan mandat kepada Ahmad Zahid dan majlis tertinggi untuk memutuskan bilakah parti itu akan menarik sokongan daripada kerajaan PN. Ahmad Zahid ketika itu berkata, dia yakin Menteri-Menteri Amno akan meletakkan jawatan apabila keputusan dibuat. Namun, tiada pengumuman dibuat oleh Ahmad Zahid malam ini mengenai sama ada Ismail dan Menteri-Menteri lain perlu mengundur diri atau sebaliknya. Pelantikan Ismail sebagai timbulan Perdana Menteri dipercayai merupakan usaha Muhyiddin untuk menenangkan Amno dan melengah-lengahkan masa bagi mengekalkan pentadbirannya. Tidak jelas apakah 38 anggota Parlimen Amno akan akur terhadap keputusan majlis tertinggi Amno malam ini. Ini kerana majoriti daripada mereka dipercayai berpihak kepada Ismail dan Hishamuddin. Berikutan sokongan yang diberikan Ahli Parlimen Padang Rengah Sunazri Aziz kepada Muhyiddin, Amno memerlukan dua ahli parlimen untuk menarik sokongan dari kerajaan bagi menjadikan parlimen tergantung. Dan sekiranya tiga anggota parlimen yang menarik sokongan, keadaan ini akan menyebabkan Perdana Menteri memperoleh sokongan minoriti. Mesorat Majlis Tertinggi Amno bersidang pada pukul 8.30 malam tadi secara maya dan berlanjutan sehingga jam 12.30 malam. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye. sub indo by broth3rmax